Halo, selamat datang di channel Cara Merajut Nana Video kali ini saya akan membahas tentang macam-macam alat rajut dan kegunaannya Ini saya gunakan satu set alat rajut Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe ya Dalam rajut, teman-teman harus tahu dulu perbedaan antara crochet dan knitting Jadi kalau crochet, kita gunakan hakpen Dan kalau knitting, kita gunakan dua jarum Di sini saya tidak punya contohnya ya teman-teman Tapi pasti teman-teman pernah lihat, merajut dengan menggunakan dua jarum Dalam video ini, saya akan menjelaskan alat apa saja yang dibutuhkan dalam merajut atau crochet Saya akan mereview satu paket alat rajut ini ya teman-teman Yang menurut saya ini sudah lengkap untuk alat dasar rajut Yang pertama ada Campbell Needle Ini untuk membuat rajutan berliku, misalnya topi atau sweater Ini biasanya digunakan saat knitting ya teman-teman Jadi merajut dengan menggunakan dua jarum Kemudian ada penggaris Penggaris ini berlubang Gunanya untuk mengukur diameter jarum knitting Jadi kalau dalam crochet, kita tidak membutuhkan lubang ini ya teman-teman Ada gunting Gunting ini seperti biasa, caranya seperti ini Kemudian ada stitch holder Ini juga kurang dibutuhkan saat kita merajut atau crochet Ini lebih digunakan saat knitting Jadi ini untuk mengunci rajutan Misalnya kita mau berhenti merajut sementara Soalnya kalau knitting itu rajutannya banyak ya teman-teman Kemudian ada jarum tapestry Jarum tapestry plastik ini ada dua ukuran Yang kecil, ini panjangnya 7 cm Dan yang besar, ini panjangnya ada 9 cm Jadi kalau misalnya kita merajut dengan bahan benang kain kaos Kita bisa gunakan jarum tapestry yang berukuran besar Kemudian kalau yang kecil ini Kita pakai saat merajut dengan benang yang ukurannya seperti benang katun big play Ada satu lagi jarum tapestry yang ukurannya lebih kecil Dia dari bahan stainless Seperti ini Kita bergeser ke tengah Di sini ada meteran Kemudian ada stitch marker atau penanda rajut Jadi dalam rajut atau crochet Penanda rajut yang kita butuhkan adalah penanda rajut yang berukuran kecil Seperti ini Stitch marker ini ada dua bentuk Jadi yang satu modelnya seperti peniti Yang satu lagi bulat Cuman yang saya punya ini yang bentuknya peniti ya teman-teman Kemudian di sini Yang pertama Ada ini Ini saya lupa namanya Jadi ini sebenarnya kita pakai seperti ini Jadi saat merajut benang kita masukkan ke dalam lubang Ada row counter atau penghitung baris rajutan Ini penggunaannya tinggal kita petar Seperti ini Kalau saya jarang menggunakan ini atau tidak pernah sama sekali ya teman-teman Karena menurut saya lebih ribet Ini harus dimasukkan ke dalam benang Seperti itu Ini ada mata nenek Mata nenek di sini teman-teman sudah pada tahu ya Jadi ini membantu saat kita memasukkan benang ke dalam jarum Point protector Jadi ini untuk nighting Tujuannya adalah untuk menutup jarum rajut Saat kita berhenti merajut sementara Ini bisa kita tusukkan di ujung jarum Satu paket alat rajut ini ada empat Kemudian mata neneknya ada dua Row counter Penghitung baris ada dua Yang terakhir paling utama yang dibutuhkan saat merajut atau crochet adalah hakpen Jadi dalam satu set alat rajut ini Kita sudah mendapatkan dua jenis hakpen Dimana ukuran paling besar adalah ukuran 8mm Jadi ini biasa kita gunakan saat merajut dengan benang kaos ya teman-teman Disini satu set hakpen bahan dari besi Kemudian satu set hakpen gagang karet Ini lebih nyaman digunakan karena terasa lebih empuk di jari Yang besi Yang besi ukuran paling kecil Ada dua setengah milimeter Kemudian tiga milimeter Tiga setengah milimeter Empat milimeter Empat setengah milimeter Lima milimeter Lima setengah milimeter Enam milimeter Enam setengah Tujuh milimeter Dan delapan milimeter Menurut saya ini sudah sangat lengkap Jadi kita tidak perlu lagi beli hakpen Kalau kita mau merajut benang kaos Karena tersedia dari ukuran kecil sampai besar Kemudian yang hakpen gagang karet Disini ukuran paling besar adalah Nomor enam ya teman-teman Jadi kalau misalnya mau menggunakan hakpen Yang ukurannya besar Kita bisa gunakan yang bahan besi Kalau ukuran yang paling kecil Ini ada dua milimeter Jadi Alat dasar rajut atau crochet Yang kita butuhkan Itu semua sudah masuk Dalam satu set alat rajut ini Dari berbagai macam alat rajut Yang kita butuhkan Paling dasar adalah Hakpen Kemudian jarum tapestry Ada stitch marker Atau penanda rajut Gunting Dan meteran Kalau meteran ini Biasa kita pakai Mengukur hasil rajutan Saya ada beberapa alat tambahan Di luar satu set alat rajut ini ya teman-teman Jadi ini opsional Sebenarnya kita tidak membutuhkan Cuman karena ini sangat membantu Jadi ini saya share Apa yang saya butuhkan Selain satu set alat rajut ini Jadi supaya mempermudah Saat merajut aja sih Disini ada pinset Pinset ini saya gunakan Jadi kalau misalnya nih Saya lagi merajut Pakai benang Bahan Katun yang small clay Kemudian saya susah menarik benangnya Saya gunakan ini Pinset Kemudian ada Tang lancip Tang lancip ini Saya gunakan Saat saya menjahit Jadi saat menjahit rajutan Dan rajutannya itu kencang Kita akan kesusahan Memasukkan jarum ya teman-teman Nah itu saya gunakan Tang lancip ini Untuk menarik jarum Jadi tujuannya Supaya Di jari tidak sakit Ada jarum tapestry Yang kecil Ini tidak Masuk dalam satu set Alat rajut ya teman-teman Jadi ini terpisah Ini juga saya gunakan Saat merajut Dengan Benang bahan katun Yang small clay Atau saat membuat Amigurumi Semoga penjelasan saya tadi Bisa dipahami ya teman-teman Jangan lupa Like dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.